Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Killcraft dari USA yang tayang pada 4 Juni 2024 dengan genre action drama. Film ini agak ambigualitas moral ya, jadi ambil sisi positifnya aja. Memperlihatkan eksplorasi film tentang keluarga, identitas diri, dan juga pengaruh kedudukan akan kekuasaan. Memahami batasan dan dampak psikologis dari kekerasan di dunia yang gelap. Rupanya masih banyak lapisan penipuan. Teman baik bisa jadi musuh, dan orang terdekat bisa jadi penghancur kehidupan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gas kan. Mempersiapkan tembakan, letusan langsung diberikan. Membidik semua orang yang ada di sana, walaupun ada perlawanan, kekacauan itu gak terelakkan. Setelahnya, Thomas mengecek semua korban, tapi tembakan lain melukai kakinya. Langsung bersembunyi, letusan yang diberikan dibalasnya dalam waktu singkat, dan lawan langsung mati. Terlihat juga banyak kuburan di sana, yang mana Marina sama Freya lagi buat kuburan untuk anjing yang meninggal. Setelahnya, lihat Thomas yang pulang dalam keadaan pincang. Masuk ke dalam gudang, di dalam sana Thomas mengobati lukanya seorang diri. Di mana, ada pria pincang lainnya yang masuk ke rumah megah. Diminta untuk bergabung ke dalam kolam, pria yang dikenal dengan Freeman ngomong kalau kebersihan badan jadi hal penting. Lalu menyinggung tentang keberadaan ibu Po. Tapi Po ngerasa ia di sana untuk sebuah misi. Jadinya, Po diberikan tugas terakhir. Cuma, di sana ada nama mantan istri Freeman, dan Po ngerasa ada kesalahan. Namun rupanya, itu memang jadi daftar yang harus Po bersihkan. Di rumah, Marina lagi mijat ibunya, dan Thomas datang ngajak jalan-jalan bersama. Tapi karena ibunya nggak bisa jalan, ia nggak mau ikutan. Membiarkan mereka pergi berdua. Dalam perjalanan, Thomas jawab kalau kakinya keselio. Dan Marina jadi tanya tentang kehadiran si ayah waktu Marina tampil. Thomas sendiri belum bisa menjanjikan ia akan datang atau tidak. Dan mereka lanjut ke pantai. Menikmati keindahan sekitar, dan setelah membaca pesan dari botol yang ada, Thomas mau berapa tempat. Sepulangnya dari pantai, ibu minta rokok. Yang ditolak Marina karena buruk untuk kesehatan ibu. Cuma ibunya jadi marah-marah. Marina pilih pergi. Perdebatan Thomas sama istrinya didengar Marina. Yang mana Thomas mau semua kekesalan nggak dilampiasin ke anak. Cuma ibu ngerasa semua kekacauan yang terjadi itu karena Thomas. Ke tempat lainnya, seseorang yang ditahan Po karena nggak bisa melakukan misi dengan baik, ia dihajar dan dihabisi dalam sekejap. Di sekolahan, Marina dan Freya ini dalam masalah. Freya berantem sudah menjadi hal biasa menurut kepala sekolah. Tapi Marina ikutan berantem dan menjadi hal yang nggak biasa. Terlebih, Marina termasuk murid pintar. Sebenernya, Marina ini cuma niat bantu Freya sebagai temannya. Dan pada akhirnya, mereka berdua diskor selama seminggu ke depan. Setelah dari sekolahan, menguburkan bangkai hewan lainnya, lihat Thomas yang keluar. Mereka jadi mengikuti. Dan Freya yang duluan sempat lihat Po yang ada di lahan Thomas. Menyebutkan ciri orang tadi ke Marina, Po juga merasa bodoh karena udah terlihat. Lanjut ke tepian pantai, mereka lihat Thomas sedang membaca surat dalam botol. Dan Freya ngerasa pekerjaan Thomas sebagai mata-mata. Mereka jadi lihat isi surat dalam botol, nggak lupa Freya memotret kertas itu. Malam hari di rumah, Marina lihat Thomas bertransaksi obat untuk ibunya konsumsi. Dimana di depan cermin, Po marah-marah sendiri karena ia terlihat. Menyalahkan diri sendiri yang ditertawakan si anak. Ketengah hutan, siang itu Marina diajarkan seni tembak. Berkali-kali gagal, Thomas mencontohkannya dengan mudah. Thomas ngerasa punya bakat menembak merupakan hal yang bagus. Dari sana, Marina jadi tahu kalau pekerjaan ayahnya berhubungan dengan tembakan. Thomas juga bilang kalau ia akan menemui Marina waktu tampil nanti. Dan Marina kayak paham sesuatu. Ke rumah megah, Freeman diberikan patung iblis dari anaknya. Esoknya di sekolahan, dalam perpustakaan, Freya berhasil memecahkan tulisan dalam surat botol. Ada nama dan alamat di sana. Ke rumah, Thomas ditahan istrinya. Dan istri minta Thomas pergi dari rumah dalam waktu dekat. Menurutnya kenyamanan udah gak bisa lagi dirasakan. Kalau Thomas nolak, istri akan menghubungi polisi secepat mungkin. Dan percakapan kali itu pun didengar sama Marina. Mengantarkan Marina dan janji akan menemuinya waktu tampil, Marina tampak biasa aja. Yang aslinya dia menangis dalam diam. Mengarungi lautan lepas seorang diri, sampai ke sebuah tempat, pelat nomornya juga disembunyikan. Lanjut masuk ke dalam lahan, bos tua yang mengecek keadaan kuda langsung dihabisi. Para bodyguard yang ada juga langsung mati. Menghindar dalam keadaan kaki yang luka, orang lain masih coba melukai Thomas. Ditambah yang menyerang itu dari berbagai arah. Thomas yang mau membalas jadi sedikit kesulitan. Gak ada cara lain, Thomas menggunakan bom peledak dan juga bom api untuk mengalahkan lawan. Mau keluar dari sana, tapi ada orang lain yang nyerang dan kena di bagian hati Thomas. Bersamaan dengan acara yang berlangsung di sekolahan, di mana Thomas balik ke mobilnya dengan susah payah dan lihat ada polisi di sana. Beralasan kalau habis mendaki dan kena rampas orang yang ada, polisi percaya dan pergi meninggalkan Thomas yang menahan sakitnya. Kembali menyeberangi lautan, Marina masih menunggu hadirnya si ayah. Cuma dalam perjalanan Thomas gak lagi imbang. Keadaan Thomas sudah sangat lemah dengan keluarnya banyak darah. Dan di atas panggung, Marina tampil dengan derai tangisan. Sampai keesokan harinya gak ada kabar sama sekali dari si ayah. Marina marah ke ibu dan takut hal buruk menimpa Thomas. Mencari seorang diri di sekitar rumah mereka, sampai lihat mobil ayahnya, rupanya Thomas sudah gak bernyawa. Minta bantuan Freya, mereka coba membawa tubuh Thomas dan menguburkannya di sekitar sana juga. Cuma Freya beranggapan lebih baik mereka telpon polisi untuk tahu siapa yang membunuh Thomas. Dengan tegas Marina menolak sebab ia rasa ayahnya seorang pembunuh bayaran dan menelepon polisi bukan ide bagus. Setelah galian dirasa cukup dalam, mereka menguburkan bersama. Sepulangnya, Marina mempertanyakan pekerjaan Thomas ke ibunya. Si ibu jawab, pekerjaan Thomas orang pembunuh yang merusak hidup orang lain dengan peluru dan mendapatkan uang. Dan terkadang, mereka juga minta bantuan orang untuk kehidupan. Dimana, waktu Marina bayi, ada orang yang coba membunuh keluarga Thomas. Dan mulai dari sana, ibu jadi gak bisa jalan. Kejadian malam itu merupakan neraka. Perubahan ibu yang mudah marah dan juga gak bisa mengendalikan diri bisa jadi karena keadaan yang membuatnya hidup tapi mati. Beralih ke tempat lainnya, wanita panggilan itu ngerasa aroma tubuh Po belum siap untuk bertempur. Sontak Po marah besar dan mengusirnya pergi. Ia sangat histeris. Dalam kamar, di ponsel Thomas juga ada pesan. Langsung ke tepi pantai, Marina ambil surat dalam botol dan juga uang yang ada di sebelahnya. Menuju gudang bersama Freya, menelusuri tempat, di gudang itu semua persenjataan terlihat. Yang mana di dalam sana, Freya bisa memecahkan kode dengan nama yang ada. Marina tahu nama itu baik dari pekerjaannya atau harta kepemilikan. Freya rasa Marina cukup mengerikan. Dan sadar banyak kebutuhan dalam tagihan sekolah dan juga obat ibu yang menipis, Marina pergi dengan sepedanya. Sampai di sebuah gedung mewah, Marina masuk dengan santai dan tanya keberadaan paman dalam misi. Sesampainya dalam ruangan, melihat orang itu sempat meleset, tapi tembakan berikutnya berhasil menamatkan korban. Cukup mual, Marina menghindari tempat, walau dalam rumah ia tetap ngerasa gak tenang. Dan malam harinya, bertemu dengan penjual obat, Marina beralasan kalau ayahnya lagi sakit. Memberikan obat dan mengingatkan ibunya kalau ia mengusir Thomas pergi, ibu paham sesuatu terjadi. Dimana yang memberikan misi selama itu Po dan Marina masih melakukan misi demi keberlanjutan hidup, tentunya dengan bantuan contekan Sandi. Ke bioskop, Marina hadir dengan gaun yang cantik dan pembunuhan kali itu juga sangat elegan. Sepulangnya ke rumah, Freya nunggu Marina. Di sana, Freya ngerasa Marina melupakannya, tapi Marina bilang kalau ia melakukan misi yang ditinggalkan ayah. Sempet ga percaya karena Marina ini anak pintar dalam sekolahan dan juga cukup teladan untuk siswa lainnya, tapi sekarang menjadi pembunuh bayaran. Dan Freya minta untuk diajak dalam misi yang ada. Mereka berpelukan, Freya seolah paham permasalahan berat yang lagi dihadapi Marina. seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah. seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-se Pernyataan pahit itu harus diterima. Lanjut menjalankan misi berikutnya, Marina mengikut sertakan Freya sebagai supir dalam misi kali itu. Minta untuk menjauh dari lokasi agar gak kena dampak dan Marina akan menghubungi setelah semua selesai. Marina jadi jalan seorang diri, menghampiri rumah yang ada dan langsung menodongkan senjata, tapi tembakan itu meleset. Marina jadi dikejar anaknya dan terperangkap dalam hutan. Si pria tahu misi kali itu atas perintah Freeman, cuma Marina gak paham dan hanya melanjutkan misi ayahnya untuk bertahan hidup, sebab dari sana ia bisa mendapatkan uang. Si pria ngerasa mereka sama kacaunya dalam hidup karena keluarga yang buruk. Pria itu membiarkan Marina pergi dan minta tidak melanjutkan misi untuk membunuh ibunya. Di rumah, ibu yang menunggu pulangnya Marina ini marah-marah dan Marina minta agar ibu menyelesaikan masalah dengan ayahnya. Ke rumah Freeman, ia kesal dan melontarkan kalimat buruk ke Po. Tahu kalau Po memperkerjakan anak di bawah umur agar uang yang dikeluarkan lebih kecil. Itu buat Freeman marah dengan semua laporan yang ada, Po mau ngelak tapi gak bisa. Gak ada pembelaan untuk dirinya sendiri. Jadinya, Po cuma bisa menahan amarah dengan semua kata-kata tentang ibunya. Freeman minta Po memperbaiki hubungan dengan ibunya agar kehidupannya jauh lebih baik. Dalam misi berikutnya, Po jadi mengamati Marina. Setelahnya, ia datang ke rumah si ibu dan di sana hanya ada ayah tiri yang bilang kalau ibu Po sudah mati. Yang mana, dalam rumah semua tagihan sudah dibayarkan dan mereka jadi saling menguatkan. Malam harinya, mendatangi kuburan si ibu. Dengan skop besar itu, Po membongkar kuburan. Dan, melakukannya dengan bersemangat, ia menyapa si ibu dengan merusak wajahnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Nah, bisa jadi, Po ini punya mental yang buruk karena pola asuh yang membuatnya gila. Mulai dari gak bisa mengendalikan diri, gak bisa menyampaikan perasaannya, tapi juga gak berani ngelawan dan berakibat fatal pada kehidupan sampai ia tua. Keparkiran, Marina langsung mengeluarkan pistol dan membunuh orang dalam mobil mewah. Tapi, dalam pelariannya ia ditahan Po. Berhasil lepas karena bantuan Freya. Cuma sayangnya Freya harus dirawat karena ia kena tembakan. Marina hanya bisa minta maaf dan ia pergi meninggalkan tempat. Pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Ibunya lega, anaknya masih hidup. Dan waktu mau tidur, suara tembakan terdengar. Dengan pistolnya, Marina keluar. Lihat anak Po yang jalannya gak normal. Marina berteriak ke Po waktu lihat ibunya diancam. Saling mengancam satu sama lain, kekacauan terjadi. Dalam rumah itu adu peluru jadi makin kacau. Memperlihatkan keahlian Marina dalam menembak, sampai ibunya disekap, Marina menghabisi Po tanpa pikir panjang. Dan kematian Po sudah dikuburkan. Tanpa memberitahu apa dalam otak Marina, ibu tahu apa yang dipikirkannya. Mendatangi Freeman yang sedang bersantai di belakang rumah. Freeman menyapa balik Marina sebagai anak buah Po yang berani dan keren. Bisa jadi penerus dalam misi yang ada. Marina jawab, ia kesal karena ayahnya dibunuh dan ingin membalasnya. Cuma, Marina gak suka kekerasan. Dan ia hanya memberi pelajaran dengan melukai kedua lutut Freeman. Secara gak langsung, Freeman akan tersiksa di sisa umur dengan kecacatan yang dipunya. Dan di akhir cerita juga memperlihatkan Marina yang berkutip dengan barang peninggalan si ayah. Film ini menunjukkan tentang makna hidup, pilihan dan konsekuensi dari apa yang diambil. Terus melangkah walau kenyataan pahit, sampai perubahan sikap yang terlihat dan berdampak pada persepsi kehidupan, baik secara keadilan atau pembalasan dendam di dunia yang penuh tipu daya. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Killcraft. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepengal kata kita. Bye. Bye.